Saudara sepekan menjelang libur Natal, jumlah penumpang kereta api melalui stasiun besar Madiun meningkat 4% dari hari biasa. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT Kereta Api Indonesia akan mengoperasikan 82 perjalanan kereta api reguler, lokal dan juga tambahan. PT Kereta Api Indonesia Daop setuju Madiun, baru menetapkan masa anggota libur Natal dan tahun baru pada tanggal 20 Desember. Namun, lonjakan penumpang melalui stasiun besar Madiun sudah terpantau sejak sepekan terakhir. Di prediksi, lonjakan penumpang akan terus meningkat sebanyak 4% dari jumlah penumpang anggota Natal dan tahun baru pada tahun 2017 lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Daop 7 memprediksi jumlah penumpang akan mencapai 269 ribu penumpang. Jumlah peningkatan untuk volume 4% kita prediksi ya. Diperkirakan puncaknya di sebelum Natal tahun baru, tanggal 21 Desember, sedangkan nanti di tahun burunya tanggal 31. Walaupun tadi sudah sesuai dengan sebutan Pak Menhub, memang ada beberapa yang... Hari ini juga sudah mulai tinggi ya, dari kemarin kita sudah mencapai 17 ribu itu berharinya, volume-nya ya. Udah sejak kapan? Sejak 2 hari yang lalu? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu juga. Gimana? Normalnya berharinya berapa? Normalnya itu antara 11 sampai 12 ribu. Sementara itu untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT Kereta Api Indonesia akan mengoperasionalkan 82 perjalanan kereta reguler, lokal, dan tambahan. Serta akan menyiagakan sejumlah personil khusus yang akan disebar di sejumlah titik rawan. PT Kereta Api Indonesia menetapkan masa anggota Natal dan Tahun Baru ditetapkan selama 18 hari dimulai dari tanggal 20 Desember 2018 hingga 6 Januari 2019 mendatang. Harifi Dayat, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.